Pemirsa Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, melakukan pemaparan pada penilaian Ibangga Tingkat Nasional. Kota Jambi pilih menjadi Wakil Provinsi Jambi untuk penilaian Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Nasional atau Ibangga 2024. Pemaparan terkait Indeks Pembangunan Keluarga disampaikan oleh PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, dihadapan juri Ibangga Tingkat Nasional. Di Aulagriya Mayang Kota Jambi pada Jumat Pagi 14 Juni 2024. Dalam paparannya, PJ Wali Kota menyebut tren Ibangga Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Di tahun 2021 54,35 persen, 2022 naik menjadi 58,4 persen, dan di tahun 2023 naik menjadi 66,48 persen. Atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 61,43 persen. Penjabat Wali Kota menyebut dimensi ketentraman di Kota Jambi cukup tinggi, mencapai angka 64,34 persen. Kemandirian 60,07 persen, dan kebahagiaan mencapai angka 75 persen. Hal ini mencakup variabel 98,85 persen keluarga Kota Jambi memiliki jaminan kesehatan yang ditopang oleh BPJS Kesehatan dan program Jambi Bugar. Dan variabel tidak ada konflik keluarga mencapai 89,94 persen. PJ Wali Kota mengatakan, pemerintah Kota Jambi berkomitmen menghadirkan berbagai program dalam pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, dan berharap Kota Jambi dapat meraih Ibangga Award tingkat nasional. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.